Jadi berdasarkan perintah Pak Gubernur yang meminta kepada UNRAM untuk merintis pembuatan vaksin COVID-19 karena kita tidak tahu penyakitnya itu kepanjangan kan sehingga kalau kita terus tergantung pada produk luar negeri yang produksinya juga masih berkembang ya sehingga kita juga diminta untuk memulai merintis pembuatan vaksin Nah kami berencana membuat vaksin yang lebih aman untuk protein subunit yang kita pakai beda dengan Sinovac Beda dia Pak ya? Apa kelebihan kalau yang lagi dikembangkan itu Pak? Kalau Sinovac punya kan dia inactivated virus ya jadi virus asli yang dinoaktifkan Nah itu artinya aneka multifalensi antigen ada di sana sehingga spesifikasinya belum optimal Aneka jenis protein dari virus ikut mendorong membentuk mempengaruhi terbentuknya imun tubuh untuk menghasilkan antibody Nah kalau yang kami hasilkan ini langsung melihat antigen yang berperanan menjadi konektor virus itu dengan tubuh kita Itu protein spike itu, spike itulah yang mengenal banyak reseptor yang namanya AC2, angiotensin 2 di sepanjang saluran pernapasan kita Sampai ke usus, sampai di ginjal dan sebagainya Nah disanalah protein spike itu yang kami buat rekombinan ya dengan mengambil gen pengkode protein spike itu Nah itu yang kami buat di cloning terus dibuat di bakteri dan kami coba buat di sel mamalia Tapi ini sekali lagi upaya ya, upaya kerja keras karena Pak Gubernur ini adalah tugas daerah, tugas negara ya Kami tidak punya alasan pemenolak, kita mulai gitu dengan segala keterbatasan sumber daya Kalau dibandingkan dengan virus yang beredar saat ini, eh vaksin yang beredar saat ini Pak Yang mana sama AstraZeneca atau Bapak Pak atau gimana? Belum, karena semua masih kalau AstraZeneca kan dia mRNA ya Nah kalau yang sinopak itu virus putuh ya, sinopam juga seperti itu Ada sedang buat di Amerika, tapi masih juga masih mulai ya Karena ini virus apa namanya, vaksin yang paling spesifik lah kira-kira yang kita buatkan Jadi belum ada beredar saat ini Ada misalnya kerjasama dengan lembaga luar negeri atau mana nih Pak untuk penelitiannya? Atau sendiri diuntan saja? Kita kerjasama-sama dengan, merancang dengan Nagoya University juga ya Jepang Ya Jepang, ada kolaborasi di awal gitu ya Dan terus akan kita kembangkan kerjasamanya Tapi kita murni bangun dari kekuatan sendiri dulu Saat ini tahapannya Pak mungkin bisa dijelaskan tahap masuk tahap apa kita? Ya tahap pertama sudah yang kita lalui adalah meng-copy DNA dari apa namanya RNA dari virus ya, virus COVID itu ya Nah itu kita mana si gen yang membuat spike tadi Nah itu sudah kita copy dan kita masukkan di plasmid Dan sekarang kita coba masukkan gen itu ke bakteri Nah bakteri inilah yang digulakan sebagai mesin untuk membuat protein atau antigen atau vaksin itu Kalau Sinovac, Sinovac kan langsung ambil virusnya, dilemahkan kan mudah kan gampang Tapi biayanya juga cukup tinggi karena itu apa namanya level depan isolasinya Karena mengisolasi virus, level level 3 ya Itu kita tidak punya itu ya Nah sehingga kita coba lebih aman RNA-nya kita ambil, kita copy Kita ubah menjadi DNA Nah DNA itu diperlukan plasmid Nah plasmid itu lah yang untuk membuat protein yang akan kita... Tahun depan kabarnya Pak Dekan bilang sudah bisa ujiko Bapak? Tergantung dari hasil ini deh Ada kami dapat informasi dari berbagai jurnal Kesulitan untuk menghasilkan protein itu di dalam sel hidup Ya sulit sekali dibuat, tidak mudah dibuat Nah ini yang sedang kami pelajari ya Kalau ini cepat tentu seperti harapan Pak Dekan Tapi kalau ini ternyata sulit ya terus kita cari cara ya bagaimana menghasilkan barangnya dulu Barangnya dulu ada baru kita... Kalau sudah ada ini yang kuncinya ya Bisa kita buat barangnya ada Nah sudah itu aman Nah ini yang barangnya masih dalam bentuk materi genetik ya Pengkode ini yang masih kita buat Oke Jadi kan biayanya Pak sekitar 20 katanya kebutuhan anggaranya 20-25 Itu ada dukungan dari pusat bagaimana Pak? Nah saya kebutuhan mengkoordinir penelitinya saja Apa bahan yang ada di sana saya kepakai dan sebagainya Kalian tahu berbiayanya ya itu Jadi kami hanya mengkoordinir teknisnya Bagaimana saya dapat saya punya penelitinya Nanti yang koordinat Tolong ini misalnya rumah sakit siapkan ini Misalnya Umram siapkan ini Rumah Pak Gubernur siapkan ini Itu urusan manajemen Tapi vaksin yang akan dihasilkan jauh lebih aman gitu Ya lebih aman karena tidak ada materi genetik virusnya Kalau sinopak itu kan ada gennya masuk ke tubuh kita kan Jadi ya walaupun sudah aman Tapi ini yang lebih aman Ya karena itu barang mati saja Kalau itu kan ada unsur hidup Bukan hidup ya Ada gennya Gennya yang bisa Kita tidak tahu ya namanya Kalaupun ada varian baru misalnya Pak Masih bisa ini etikasinya ya Nah ini sedang kami pelajari Terjadinya varian baru itu Apakah mempengaruhi struktur proteinnya Nah kalau dia tidak mempengaruhi struktur proteinnya Maka bisa Karena bagian di spike-nya itu Yang paling nyantol dengan reseptor asid 2 di tubuh kita itu adalah Komponen yang namanya reseptor binding protein di sana Di dalam S2 Nah itulah reseptor binding protein ini Selama itu tidak terjadi mutasi Maka masih tetap berlaku Tapi Pak kami sekarang alignment Bandingkan dengan beberapa strain yang sudah berkembang Kemarin kami rapat untuk melekaki hidup Terima kasih Pak